Halo, apa kabar anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 2, Membangun Masyarakat Sejahtera. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Apa saja? Yang pertama, hak mendapat perlindungan hukum, terdapat dalam Pasal 27 ayat 1. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat dalam Pasal 27 ayat 2. Kemudian, hak ikut serta dalam Upaya Belan Negara, terdapat dalam Pasal 27 ayat 3. Kemudian, hak mendapat pendidikan, terdapat dalam Pasal 31 ayat 1. Kemudian, hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, terdapat dalam Pasal 28 ayat 1. Kemudian, hak ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, terdapat dalam Pasal 30 ayat 1. Hak berikutnya adalah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran, terdapat dalam Pasal 28 ayat 3. Kemudian, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, terdapat dalam Pasal 28 ayat 1. Kemudian, memanfaatkan sumber daya alam, terdapat dalam Pasal 33 ayat 3. Kemudian, hak yang berikutnya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, dipelihara oleh negara, terdapat dalam Pasal 34 ayat 1. Dan yang terakhir, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat dalam Pasal 28 ayat 1. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kalimat utama. Dalam setiap paragraf, terdapat kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, jika gagasan utamanya terletak di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Jika berada di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Dan jika berada di awal dan akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Berikutnya, coba perhatikan teks berikut ini. Nah, dari paragraf tersebut, coba anak-anak ibu tentukan yang mana kalimat utamanya. Karena tadi, gagasan utama itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, baik. Kalimat utamanya adalah ada tiga jenis tarik kreasi, yaitu tarik kreasi daerah atau tradisional, tarik kreasi modern, dan tarik kreasi kontemporer. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira dari kalimat utama ini, yang menjadi gagasan utamanya apa? Iya, gagasan utamanya adalah jenis tarik kreasi. Nah, coba anak ibu perhatikan. Tadi gagasan utamanya berada di awal. Berarti, paragraf ini adalah paragraf deduktif. Oke, baik. Selanjutnya, kita belajar tentang tarik kreasi. Tari kreasi adalah tarik yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tarik tradisional. Tari kreasi dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, tarik kreasi daerah atau tradisional, adalah tarik yang mengalami perubahan dari tarik tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Yang kedua, tarik kreasi modern. Tari kreasi modern adalah tarik yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Sedangkan, yang ketiga adalah tarik kreasi kontemporer, yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, yang berikutnya adalah bentuk karya tarik kreasi. Dapat berupa, yang pertama, tarik tunggal, yaitu karya tarik yang diperagakan oleh seorang penari. Yang kedua, tarik berpasangan, yaitu karya tarik yang diperagakan oleh dua orang penari. Dan yang ketiga adalah tarik kelompok, yaitu karya tarik yang diperagakan oleh lebih dari dua penari. Oke, coba perhatikan contoh tarik kreasi. Ada tarik merak dari Jawa Barat, kemudian tarik pendek dari Bali, kemudian tarik kendangan dari Jawa Barat, kemudian tarik lana topeng dari Yogyakarta, dan yang terakhir adalah tarik remo dari Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang juga merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4. Manfaat kedua adalah pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya, bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum, bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pemenuhan hak atas fasilitas pelayanan, itu bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Kemudian yang berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kelima, menaati peraturan yang berlaku. Nah, yang berikut kita belajar mengenai pubertas. Pada masa pubertas, hormon-hormon dalam tubuh mulai berkembang dan diatur oleh otak pada bagian hipotalamus. Anak perempuan pubertas akan menghasilkan hormon estrogen, sedangkan anak laki-laki menghasilkan hormon testosteron. Yang berikut, pada anak laki-laki pubertas, organ reproduksinya adalah testis. Testis mulai menghasilkan sperma. Kemudian jika kantung testis penuh dengan sperma, harus dikeluarkan melalui penis, yang disebut dengan mimpi basah. Yang berikut, pada anak perempuan, organ reproduksinya disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur yang telah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Keluarnya sel telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Nah, jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka lapisan dinding rahim akan meluruh bersama darah dan dikeluarkan melalui vagina, yang disebut dengan menstruasi. Berikutnya, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh pada masa pubertas untuk anak laki-laki. Yang pertama, bersihkan organ reproduksi dengan air bersih selesai buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, bersihkan muka secara teratur. Yang ketiga, mandi secara teratur. Yang keempat, pakai pakaian yang bersih dan menyerap keringat. Yang kelima, cuci rambut secara teratur. Yang berikut, cara menjaga kebersihan tubuh pada masa pubertas untuk anak perempuan. Yang pertama, bersihkan organ reproduksi dengan air bersih selesai buang air kecil atau buang air besar. Kemudian, gunakan pembalut yang bersih pada saat menstruasi. Kemudian, bersihkan wajah dengan teratur. Kemudian, mandi secara teratur minimal dua kali sehari. Nah, selanjutnya, kita belajar tentang pemenuhan hak warga negara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Apa sih pemilu? Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, sebagai tugasmu, tugas keterampilan, buka tema halaman 79-80. Tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hal tersebut. Kemudian, ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Kerjakan di buku latihanmu dan kirimkan ke WA guru kelas masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami materi tema 6 subtema 2. Tetap semangat ya. Terima kasih. Terima kasih.